Halo teman-teman semua, kembali lagi di t4play, di tutorial ini gue mau nge-root Redmi 4X di posisi MIUI 10, kalian bisa lihat MIUI 10, Google Stabil, 10.1.1, kita coba root pake Magis versi 17.1, sip, oke langsung saja kita masuk ke mode recovery gue lewat sini ngomong-ngomong, oke kita klik, kita masuk ke mode recovery, ya kita tunggu dulu kalian juga tau sendiri kan buat root itu buat apa, fungsinya banyak sekali bisa buat overclock juga buat ganti kernel biar performa lebih cos tentunya dan banyak sih buat nge-root, kalo yang pake MIUI 10 buat aktifin kamera to api buat install gcam juga bisa harus di root dulu, kalo tidak selap, ini masuk ke install dan kalo ya teman-teman bisa select storage dulu nempatin file Magisnya dimana, kalo saya kebetulan di microSD, jadi pilih microSD oke, lalu pilih Magis.zip ini, lalu swipe to install, ya kita tunggu kita tunggu sampai selesai ya oke teman-teman ini sudah selesai oke teman-teman ini sudah selesai installnya kita klik reboot sistem kita tunggu sampai masuk ke menu oke masih luading oke teman-teman ini sudah selesai kita coba cek ya ini sudah langsung terinstall Magis Manager kalo yang sukses ngerufnya kita coba lihat dulu ya ini versi yang terpasang 17.31 seperti file yang tadi tapi ini bener langsung terpasang mudah sekali teman-teman dan sebelum itu mau coba cek dulu pake aplikasi pake root checker biar teman-teman tahu beneran di root atau tidak oke nanti gue juga lampirin lampirin berkasnya di deskripsi ya kalian bisa cek kalo mau download gue coba lampirin nanti versi Magis nya coba cek dulu ini pake root checker ya ya your redmi 4x is root android 7.1 nah teman-teman juga kalo yang terkendala buat direkam layar kalo redmi 4x kan gak bisa diatur kualitas videonya cuma untuk 2mbps nanti gue habis ini coba tutorial gimana buat meningkatin kualitas video sampai 16mbps jadi buat rekam layar lebih kening oke sekian dulu dari saya di video kali ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar channel ini lebih berkembang dan sampai jumpa